Jadi itu kemarin diadakan oleh Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga di Banjarbaru, kemarin itu tepatnya di Hotel Rodita. Jadi para Dispora, mereka mencari pemuda-pemuda yang mana aktif di bidang penggerak. Jadi penggerak itu bidangnya macam-macam, ada di bidang pendidikan, teknologi, agama sosial, dan juga saya lebih cenderung ke pendidikan. Ya pastinya agar saya dapat berkembang lagi, karena yang mentor saya selalu bilang, percaya diri itu penting. Ya intinya sesuatu hal ketika Anda ingin sukses harus berani, harus berani jangan pernah takut untuk gagal. Ketika gagal, jangan pernah takut untuk bangkit lagi. Beliau katakan, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah puas dengan apa pencapaianmu. Bukan kurang bersyukur ya, tapi agar memicu diri kita untuk lebih belajar-belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Setia TV Tabalong? Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Anda bersama saya, Mai Shanti, yang akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan dalam berbagi kisah. Pemirsa, kali ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau ini seorang pemudi, yang mana beberapa bulan lalu meraih juara dua pemuda pelopor tingkat provinsi. Selain itu juga memiliki prestasi di bidang lain, seperti juara lomba presenter. Di sisi lain, beliau juga aktif di dunia usaha kecil dan menengah pemanfaatan limbah PLTU. Berikan tepuk tangan dulu untuk Mbak Widya Putri. Halo, terima kasih. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Baik. Senangnya saya melihat senyum Mbak hari ini. Beraskon kita sama ya, Mbak? Iya, sama ya. Janjian. Sama-sama host nggak nih? Oke, luar biasa Mbak. Di usia yang masih muda, sudah banyak pencapaian ya. Luar biasa itu. Dan saya juga ingin tahu tentang pertama tadi capaian juara dua ya. Juara dua lomba pemuda pelopor. Tingkat provinsi Mbak? Iya, tingkat provinsi. Dalam e-con apa itu? Jadi itu kemarin diadakan oleh Dispora, Dinas Pemuda dan Olahraga di Banjarbaru, kemarin itu tepatnya di Hotel Rodita. Jadi para Dispora, mereka mencari pemuda-pemuda yang mana aktif di bidang penggerak. Jadi penggerak itu bidangnya macam-macam. Ada di bidang pendidikan, teknologi, agama sosial. Dan juga saya lebih cenderung ke pendidikan. Ke pendidikannya, oke Mbak. Luar biasa. Itu kalau lu tahu bulan apa itu Mbak? Bulan Juni kemarin. Juni, baru banget ya? Baru banget. Ada persiapan khusus Mbak untuk kegiatan tersebut? Pastinya ya. Karena ketika kita mau menginginkan yang baik dari yang terbaik, itu pasti ada sesuatu yang dimana kita itu harus siap cari referensi lah di TikTok, di Youtube. Bagaimana supaya agar juri itu percayalah apa yang kita bicarakan. Terus sistem lombanya gimana Mbak? Kan berbeda-beda tuh ya tadi ya? Jadi sistem lombanya itu, setiap bidang itu dikompetisikan. Misalkan bidang pendidikan khusus bidang pendidikan, bidang teknologi khusus juga. Oh nggak campur gitu ya? Nggak campur. Terus Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak, motivasi dalam mengikuti kegiatan itu apa? Pastinya bagi saya untuk membawa nama harum kebuatan Tabalong. Dan juga untuk perkembangan value dan diri saya juga. Dan untuk motivasinya, jangan pernah takut. Jangan pernah takut berbagai hal. Ketika Anda melakukan sesuatu itu, ya selagi tidak meregikan orang lain, why not? Kenapa tidak? Luar biasa Mbak. Ada kesulitan Mbak dalam mengikuti kegiatan tersebut? Ya, Alhamdulillah tidak ada. Karena kenapa? Karena mentor saya selalu bilang, percaya diri itu penting. Kalau udah percaya diri, bagaimanapun, pasti kamu juaranya. Wah, luar biasa. Berger bicara mengenai perasaan Mbak, setelah dinobatkan menjadi juara dua tingkat provinsi, itu bagaimana? Sangat senang. Campur aduk sih. Campur aduk. Senang, terharu gitu kan. Soalnya, kalau waktu sekolah dulu, gak pernah ngikut-ngikut lomba. Dan di sini, saya berani dan bangga juga sih sama diri saya. Karena kenapa? Sebelumnya saya gak pernah dan hari ini saya berani. Itu pencapaian yang luar biasa juga. Dan itu baru pertama kali ikut ya, kegiatan pemuda pelopor itu langsung juara ya? Iya, di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya seleksi dulu Mbak, Bu, di kabupaten. Di kabupaten seleksi, Alhamdulillah itu saya juara satu, baru naik tingkat provinsi. Di provinsi itu baru juara dulu. Luar biasa. Kemudian, apa langkah Mbak Widya ke depan setelah mendapatkan juara? Pastinya saya mengikuti pastinya lomba-lomba lagi. Karena sebuah tantangan ya, Bu ya. Saya suka banget yang namanya tantangan. Wow, luar biasa. Percaya diri tadi ya, De. Karena kenapa? Orang-orang sekarang itu kalau menginginkan sesuatu, itu hanya ingin aja. Gak ada action-nya. Gak ada tindakannya. Jadi, istilahnya itu gini. Saya berikan contoh ya. Kalau misalkan mau bahagia, tapi dia gak pernah melakukan tindakan bahagia, gimana dia mau bahagia. Sama juga dengan kesuksesan. Gimana kita mau sukses kalau gak pernah melakukan tindakan-tindakan yang mencapai kesuksesan itu. Oke, mencoba sesuatu yang baru juga ya. Luar biasa, Mbak. Selain mendapatkan juara dua lomba pemuda pelopor tingkat provinsi, Mbak Widya Putri ini juga memiliki prestasi di bidang lain, tepatnya menjadi juara lomba presenter. Dan di sisi lain juga aktif di dunia usaha kecil dan pemanfaatan limbah PLTU. Bagaimana ceritanya? Saksikan sesaat lagi di Berbagi Kisah. Jangan kemana-mana. Kembali lagi Pemirsa di Berbagi Kisah masih bersama Mbak Widya Putri. Sebelumnya kita telah mendengarkan cerita tentang prestasi juara kedua dalam ajang pemuda pelopor tingkat provinsi. Oke, Mbak. Lanjut ya, Mbak. Saya ingin bertanya nih, Mbak, tentang juara lomba tadi presenter ya, Mbak, ya? Dan berhasil menjadi juara tadi loh. Luar biasa boleh diceritakan, Mbak? Iya, awalnya itu pertama kali saya mengikuti lomba. Tahun berapa tuh, Mbak? Tahun ini? Tahun ini juga luar biasa. Iya, tahun ini saya pertama kali itu mengikuti lomba, yaitu lomba presenter dan langsung naik ke provinsi dengan melawan 13 kabupaten dan saya mewakili kabupaten Tabalong. Wah, luar biasa, Mbak. Dan juga kemarin itu ya, saya itu kan nggak bisa orangnya yang nunggu gitu. Habis itu, saya dapat nomor urut paling terakhir. Tapi nggak apa-apa. Walaupun nomor urut paling terakhir, saya semangat menghadapi tiga juri di depan saya. Luar biasa, Mbak. Motivasi, Mbak, mengikuti lomba itu apa, Mbak? Ya, pastinya agar saya dapat berkembang lagi. Karena yang mentor saya selalu bilang, percaya diri itu penting, ya intinya sesuatu hal ketika Anda ingin sukses harus berani. Harus berani, jangan pernah takut untuk gagal. Ketika gagal, jangan pernah takut untuk bangkit lagi. Luar biasa. Karena mungkin memang merasa punya potensi juga, Mbak. Iya, Alhamdulillah. Potensi dan minat yang pasti. Dan juga dapat support juga dari orang-orang sekitar, termasuk keluarga. Ada persiapan khusus, Mbak, mengikuti ajang tersebut? Oh, ya. Persiapannya, saya mencari referensi-referensi lah. Di YouTube, di TikTok. Bagaimana sih presenter yang bagus itu? Presenter dalam, apa nih, Mbak, kalau boleh cerita lebih lanjut? Itu-itu kemarin pembawa acara. Oh, pembawa acara. Bawakan berita, sebuah berita, gitu. Sebuah berita, oke, Mbak. Kalau boleh tahu, ada ajang lain yang diikuti selain presenter tadi, terus ada pelopor tadi, ada lagi? Sebelumnya, selain itu nggak ada. Tapi yang akan datang ada. Wow, sudah punya rencana mau ikut, ya? Iya, sudah punya rencana. Boleh dibocorkan? Boleh. Ya, bulan Oktober ini, saya berangkat ke Surabaya untuk mewakili Kalimantan Selatan. Wow. Kepisi Kalimantan Selatan dalam bidang UMKM. Wow, wajar. Ya, Mbak. Mbak, nih, berbicara masalah sosok guru atau mentor, tadi dari tadi disebutkan mentor. Mentor saya itu yang jadi panutan Mbak itu atau motivasi itu siapa? Boleh nggak disebutkan itu atau mungkin diceritakan sedikit? Boleh. Jadi, mentor saya itu Pak Awik Hadi Widodo. Dia jadi direkturnya jika belajar, maka bisa. Dulu saya kursus di situ dan sekarang saya menjadi instrukturnya juga di situ yang selalu beliau katakan yaitu satu dikurang satu sama dengan sepuluh. Artinya, semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita terima. Dan juga kaya hati, kaya ilmu, maka akan kaya harta. Wow, luar biasa. Menurut saya itu luar biasa. Tapi kalau menurut Mbak, ada nggak lagi sih nasehat atau pesan beliau yang menurut Mbak, sesuatu yang lebih luar biasa lagi? Kalau menceritakan sosok Pak Awik itu kayaknya nggak kelar-kelar sampai besok ya. Jadi, yang beliau katakan, jangan pernah berhenti belajar. Dan jangan pernah puas dengan apa pencapaianmu. Bukan kurang bersyukur ya, tapi agar memicu diri kita untuk lebih belajar-belajar lagi. Terus nih Mbak, kalau menurut Mbak sendiri, kunci sukses itu seperti apa? Menurut saya, sama dengan halnya mencapai angka 10. Mencapai angka 10 itu bukan caranya hanya 5 ditambah 5 saja. Bisa 7 ditambah 3, 8 ditambah 2, 6 ditambah 4, bahkan 100 dikurang 90. maka jadilah porsi terbaikmu di mana ketika satu pintu tertutup masih banyak pintu-pintu lainnya yang terbuka. Mencari peluang Mbak ya? Iya, benar sekali. Luar biasa sekali dari seseorang Mbak Widya Putri. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini saya akan bertanya kembali mengenai kisah Mbak Widya Putri yang aktif di dunia UKM. Tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berbagi Kisah. Kembali Mbak ingin bertanya tentang Mbak Widya Putri yang ngorek-ngorek info. Yang aktif sekarang katanya juga aktif di UKM ya Mbak? Luar biasa di limbah pembangkit tenaga listrik. Bukan. Bukan apa? Limbah pembakaran batu bara. Pembakaran batu bara. Oke. Sebelum kita membahas tentang produk souvenir, ternyata Mbak Widya Putri ini juga memiliki wira usaha kecantikan. Wow, luar biasa. Bisa diceritakan Mbak? Iya. Waktu itu saya lulus dari sekolah, SMK. Setelah itu saya membuka usaha sendiri yaitu eyelash extension dan nasib keratin. Jadi, ranahnya ke bidang percantikan di mata. Terus usaha tersebut itu modal sendiri atau gimana Mbak? Oke. Jadi, sebenarnya saya itu sudah memulai berwira usaha jualan-jualan online itu dari SMP. Jadi, pendapatan saya itu sudah dari SMP sampai sekarang ini. Dan dari SMP itu saya kumpulin, kumpulin, kumpulin dan juga saya ngikutin Arisan lah. Gitu. Anak-anak muda jualan sekarang kan ngikutin Arisan. Arisannya itu yang diadakan apa namanya orang tua. Jadi, dapatnya lebih banyak. Biasa menabung ya. Biasanya nabung tapi lewat Arisan. Benar. Habis itu, setelah itu kan dapat tepatnya waktu saya lulus sekolah. Oke. Dapatnya. Jadi, dimodalin. Dimodalin langsung lulus sekolah, langsung kursus, langsung beli produk-produk kecantikan juga. Jadi, selain saya membuka jasa, eyelash extension dan lasip keratin, saya juga jual produk kecantikan. Gitu. Berbagai produk kecantikan. Biasa mbak. Terus nih, kembali mbak ke produk atau KM yang souvenir tadi ya mbak ya. Itu bagaimana mbak? Kok bisa dari kecantikan pindah lagi nih mengembangkan usaha atau gimana? Atau ganti usaha gitu? Ini baru aja. Kemarin kan saya gabung di Jika Maka. Setelah itu, saya membuka lah usaha tentang Faba. Kenapa? Karena kami diberi bahan dan alat itu kami kerjasama dengan PT TPI Anjung Power Indonesia yang dimana kami diberi bantuan alat dan bahan dan juga untuk dana-dananya kami diberi dana oleh Buma, PT Buma melalui dana CSR. Nah, dari situ kami memanfaatkan sesuatu yang tanpa modal tapi dari situ kami menjadikan sebuah produk yang mempengai nilai jual. Terus produknya itu, produk souvenirnya itu apa sih yang dihasilkan mbak? Apalagi tadi dari batu bara ya? Iya. Pembakaran sisa limba batu bara itu kebanyakan orang itu cuma bikin batako. Tetapi kami berinovasi bagaimana membikin selain batako. Jadi kami membuat seperti hiyatan dinding, asbak, pas bunga. Seperti itu. Wah, biasa. Terus hasil penjualan atau omsetnya setiap bulan setiap tahun itu gimana mbak? Ya. Untuk ini kan baru aja juga baru dibikin. Habis itu kami untuk di daerah Kabupaten Tabalong masih di memasarkannya itu di perusahaan-perusahaan. Kalau untuk masyarakat Tabalong karena masih asing jadi peminatnya masih kurang. Kemudian mbak dari sebuah produk souvenir yang tadi dari limbah ya istilahnya dari limbah itu katanya mau diikutkan lomba. Benar ya? Benar sekali. Itu kapan mbak? Bulan Oktober dan ini saya mengikuti juga lomba konten video kreatif jadi konten video kreatif itu yang diadakan kominfo juga kalau menang nanti di hari ulang tahun Kalimantan Selatan akan ditayangkan jadi saya angkat ini yang produk Faba ini begitu. Oke luar biasa mbak kemudian agar pembakaran sisa limbah batubara ini bukan hanya dikelola untuk batako aja tetapi kita bisa juga berinovasi lain seperti yang saya bilang tadi untuk apa namanya iasan dinding begitu. Terakhir mbak harapan mbak Widya untuk pemuda-pemudi sesuai kabupaten Tabalong itu apa? Ya untuk para pemuda-pemuda jangan pernah takut untuk melakukan hal sesuatu karena dari situ kita banyak banget mendapatkan sebuah peluang-peluang yang agarnya kita nantinya akan mencapai kesuksesan itu. Luar biasa luar biasa mbak benar-benar luar biasa menarik dan menginspirasi sekali kisah perjalanan dari mbak Widya Putri semoga menjadi inspirasi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak terasa perbincangan kita sudah berakhir terima kasih sekali lagi kepada mbak Widya yang telah meluangkan waktunya di Berbagi Kisah saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri tetap saksikan Berbagi Kisah tayang setiap hari kami sepukul 8 malam hanya di TV Tabalong dan Youtube program TV Tabalong jangan lupa juga download aplikasi TV Tabalong di Play Store dan juga App Store akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati